What's up basketball fans, welcome back to Time Out Tidak melihat muka gue aja Tapi this is a wake up call Untuk Team National Indonesia menurut gue Jujur gue tadi gak nonton full videonya Karena gue baru bisa nonton tadi setelah half time Karena gue tadi lagi ngeliput pertandingan pop prof Di Rawamangun Jadi gue cuma bisa nonton sedikit-sedikit aja Tapi setiap lagi gue nonton, pemain timnas itu kalau gak lagi turn over Lagi miss, lay up gitu Jadi kayaknya dua apa ya Alasan itu yang menjadi kekalahannya Team National Indonesia hari ini Tapi emang kalau game pertama itu sedikit tricky ya Kita gak tau lawannya Siapa aja yang main Dan kita gak tau kekuatan lawannya Plus, kadang-kadang para pemain masih pada tegang juga Jadi, gue gak mau terlalu menyalahkan para pemain Dan pelatih sih untuk kekalahan kali ini Tapi memang tadi pemain Malaysia Kita lihat ada pemain mudanya Banyak yang bagus-bagus Dan satu ada yang main stand out Menurut gue pemain dengan jersey nomor 13 Namanya Ceng Zifuang Dia itu mencetak 18 poin dan 5 ribon Dia tingginya 195 cm Terumur 21 tahun manis shooting guard Jadi ini bisa aja jadi pemain masa depannya Malaysia nantinya Tapi yang gue mau fokus omongin adalah Tentang persiapannya tim nasional Indonesia Jelas tadi kalau kita lihat pasti Ada chemistry problem, banyak sekali miskomunikasi Itu kenapa terjadi banyak defensive breakdown Dan juga banyak turnover Jadi gue harapkan ke depannya Mungkin Perbasi dan Timnas dan juga IBL Punya agenda 1 tahun gitu Jadi udah tau Timnas akan tandingnya kapan aja Sehingga gak akan tabrakan dengan jadwal IBL Seperti kali ini kita tau IBL udah akan main kan minggu depan Dan Setren Muda dan Trita Jaya tidak akan bermain di seri pertama Itu sangat disayangkan banget menurut gue Jujur karena gue yakin fans Kalau hal seri satu di Semarang ya Fans di Semarang pasti akan Pengen banget nonton Berita Jaya dan Setren Muda Ini 2 major teams in the IBL The biggest teams Jadi pasti fansnya banyak banget Pasti banyak banget yang sedih Karena udah pas saat IBL di Semarang 2 tim ini gak bermain jadi sayang banget Gue harapkan sih ke depannya gak akan ada hal terjadi seperti ini lagi Dan kedua yang gue mau ngomongin adalah Persiapan 2 minggu kita Gue udah tau ada Timnas mau berangkat ke Thailand Mungkin saat scrimmage antara Prita Jaya Lama Timnasional Indonesia Jadi itu sangat mepet banget persiapannya Itu akan sangat sulit banget untuk tim ini Build relationship dan juga build chemistry Karena gue tau, ambang bayangkan pemainnya kan dari Asian Games Tapi ada tambahan seperti Agassi Ada juga Avanseputra, Hardianus Jadi tetep chemistry harus dibangun lagi Dan ini gak sempet gitu Gue bilang sih at least bagusnya idealnya mungkin sebulan kali ya Latihan sebulan bareng dan juga banyak tune up games Tapi gue tau di Indonesia kendalanya selalu ada dana Dan juga akomodasi dan mungkin availability of the players juga kali ya Gue mungkin kira-kira seperti itu Tapi untuk kepentingan negara menurut gue Timnasional gak boleh selalu alasannya dana Atau gak bisa emang belum siap gitu Karena ini kan membawa nama negara ya Menurut gue ya Mau gak mau harus spend Kenapa kalau negara lain kayak misalnya Malaysia atau Singapura Atau Thailand mungkin bisa persiapannya lebih lama Kenapa kita gak bisa gitu kan Jadi sayang banget sih ini wake up call banget Gue takutnya tim nasional seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand Bisa mengejar kita nantinya gitu di basket Asia Tenggara Karena gue gak mau tim nasional Indonesia pun jadi comfortable gitu Masuk ke sebuah turnamen Oh kita yakin nih bisa ngalahin Malaysia, Singapura, dan juga Thailand Tapi hal ini terjadi hari ini Bahwa tim nasional kita bisa di kalahkan oleh Boleh dibilang rata-rata pemain muda dari Malaysia Sedangkan Indonesia mengiringkan I think the best team ya Kecuali mungkin gak ada Sandi Dari Charles Nice Indonesia Atau Firman juga Tapi 12 pemain yang dipilih ini menurut gue ya The best in Indonesia right now So Gue harapkan persiapannya timnas mungkin ada agenda yang lebih panjang lagi Nanti agar bisa tetap selalu siap untuk mengikuti turnamen And then Tim nasional masih belum pasti gagal Masih ada kesempatan satu kali lagi bermain lawan Macau Hari Rabu nanti Jadi ada satu hari break ini bagus nih Untuk regroup Untuk fokus lagi ke para pemainnya Juga mempersiapkan diri bener bisa nonton Macau rule besok scouting So I believe tim nasional Indonesia masih bisa masuk ke babak berikutnya Jadi kita doain aja kita support aja nanti hari Rabu nanti Tadi kalo gue liat di comment section juga banyak banget yang komplain tentang Jomar Johnson Menurut gue Jomar Johnson tadi He played decent 15 points And 14 rebounds Kalo menurut gue Jangan komplain tentang Jomar Tapi kita kasih semangat Jomar terus Kita support dia Agar di game berikutnya melawan Macau Dia akan bermain lebih bagus dan bisa bawa Indonesia menang I think that's a better thing to do gitu Dibada komplain tentang performasnya Jomar And banyak juga tadi yang ngomong tentang Brandon Jawaro Sebelum di comment section banyak yang ngomong Brandon Jawaro Gue mendingin jawab disini Setau gue Brandon Jawaro itu belum punya passport Jadi dia gak bisa bermain ke tim nasional Indonesia Sedangkan kalo memang prebasi mau memikirkan jangka panjang Jujur menurut gue mendingan saatnya cari pemain dengan tinggi 6 foot 11, 7 footer Atau mungkin 7-2 Yang bermain di NCAA Divisi 1 Ataupun di NBA G League I think itu impactnya akan lebih besar lagi Untuk tim nasional Indonesia kita ke depannya So guys Let's keep supporting our tim nasional I believe mereka masih bisa lolos Kita doain selalu Jangan lupa untuk support mereka juga nanti waktu laman Macau hari Rabu malam So guys Don't forget to like Don't forget to comment This video And don't forget to subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace